Halo Halo semuanya balik lagi selamat gue Riansy silverman berjuang jadi epic man teman-teman jangan lupa subscribe jangan lupa like ya saya guraukan yang subscribe dan like yang dapat epic big time showtime pemain yang lu mau rezeki lancar terus lu dan keluarga lu saya terus amin ya jangan sakit-sakit Brody amin pokoknya lupa subscribe dan like ini nyari trik untuk dapatkan epicnya yang kemarin tuh guys Eto'o bojen morientes langsung aja tonton videonya bahkan gua upload dua yang satu buat temen-temen semua yang koinnya di bawah seribu yang satu buat temen semua yang koinnya di atas ribu sesuaikan aja triknya sama-sama ampuh sama-sama kacor ya Oke kalian bisa lihat aja langsung kemudian nyari trik lu dapetin short time yang sebelumnya juga yang kemarin tugasnya short time-nya weird ya kan short time-nya sih siapa lagi Gakpo sama si Alvarez langsung tonton aja juga itu triknya ampuh kacor nah di video kali ini ini banyak buat kalian yang nanya kali guys nih dari info-info e-football mobile temen-temen jangan lupa di follow juga info-e-football mobile jangan lupa di follow don't forget to follow jangan lupa di like don't forget to like juga ya jangan jangan lupa di love juga ya karena kita harus saling support sama user e-football guys Oke ini info e-football mobile yang bertanya kapan reward coin untuk peringkat tinggi pencetak gol terbanyak FIFA e-world Cup 2024 dibagikan kan baiknya nanya nih ya Bang itu kapan yang yang kita kemarin round 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 itu yang e-viva itu kapan dibagikannya akan dibagikan setelah jadwal kompetisi selesai pada tanggal 22 Oktober 2024 untuk tanggal pastinya tergantung ya bisa hari Kamis 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 besoknya atau Senin besoknya enggak tahu lah terserah Konami ya tapi pastinya selesainya eh dibagikannya setelah tanggal 22 Oktober gitu ya enggak tahu lah Kamisnya apa-kapannya ntar Konami pasti ngasih informasi untuk tanggal pastinya tergantung pada Konami catatan penting agar berhak atas hadiah turnamen kamu harus berpartisipasi dalam acara dalam turnamen dan telah menyelesaikan sedikitnya satu laga tuh baiknya nanya Bang kalau gue cuma daftar doang bisa enggak kalau gue cuma daftar doang bisa enggak Bang gue milih tim abis itu gua next 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 tapi enggak usah mainin round satu round 2 enggak usah dimainin gitu enggak usah mainin laga sama sekali bisa dapat enggak poinnya cuma daftar doang pakai negara ini tuh jawabannya tuh tidak dapat ya saya harus minimal satu laga ya sedikitnya satu laga lumayanin baru dapat ya selain itu kamu juga mungkin tidak berhak atas hadiah turnamen jika tidak dapat memenuhi persyaratan untuk hadiah meskipun kamu sudah menyelesaikan laga tuh ya mungkin tidak berhak atas hadiah turnamen jika tidak dapat memenuhi persyaratan tuh ya temen-temen tuh ya sekali lagi intinya inti dari inti-intinya adalah buat temen-temen sebenarnya Bang gua cuma daftar doang pakai negara ini karena akun gua banyak aku dibunuhan gua banyak gua pilih negara ini gua negara ini tapi gua nggak mainin yang satu laga gua pokoknya sama sekali nggak mainin laga dapet nggak nggak dapet minimal harus mainin satu laga baru dikasih koinnya Oke gimana kalian yang punya akun timbunan banyak tercuma daftar doang lagi ya pokoknya jangan gitu ya guys ya Oke ini ada info lagi nih ini adalah salah satu akun timbunan gua temen-temennya yang gua baru bukanya yang salah satu akun timbunan gua yang mana ini adalah region Jepang jadi kalau kalian pakai region Jepang ya di sini ya kalau kalian pakai region Jepang berarti bukan cuma event Viva E doang ya nih gua baru banget nih buka akun timbunan gua yang ini nih guys ya karena lumayan juga isinya hehehe pas gua lihat oh ada ya event ginian nih ya gue sengaja buka nih teman-teman jadi selain ada Viva E di yang Jepang ini ya selain ada yang kalian mainin tuh yang di Global yang Viva E dia ada juga event yang ini temen-temennya jadi kita kalau lihat di hadiah di hadiah turnamen itu ya tadi hadiah turnamen tugas peringkat 15 jute kalau ini football peringkat 23 jute kalau ini football kalian tahu ya guys ya mungkin kalau kalian sekarang bikin akun region Jepang atau kalian sekarang bikin dah atau kalian punya akun timbunan region Jepang ini mungkin tidak terlalu banyak dari yang event Viva E kan event Viva E kan global seluruh dunia mungkin yang Jepang ini ini tidak terlalu banyak yang ikutan jadi mungkin kalau kalian lihat peringkat ini mungkin kalau kalian dibagi-baginya ini tidak terlalu banyak guys ya mungkin tidak terlalu banyak guys misalnya kalian pilih tim peringkat satu 5 jute koin e-football nih misalnya ya Nah itu mungkin tidak terlalu banyak guys tuh lihat ya pencetak gol terbanyak Tokyo aja 145.000 gitu ya mungkin nih tidak terlalu banyak guys jadi saran gua kalian yang enggak punya akun region Jepang bikin aja dah akun region Jepang terus kalian bikin lah tiga apa empat akun gitu ya pilih Tokyo terus pilih yang paling bawah misalnya eh Totori pilih yang tengah-tengah tuh misalnya apa Akita pilih lagi misalnya Miyagi gitu ya kalau kalian punya lima akun jangan Tokyo semua ya pilihnya ini kayaknya kita dapatnya bisa banyak ya sekarang pengguna region Jepang ya itu tidak terlalu banyak gitu teman-teman ya jadi lumayan guys koin tambahan nih guys Ibaratnya dapat koin tambahan kalian ya jadi pengguna region Jepang harusnya tidak terlalu banyak kalau misalnya Bang kalau orang-orang luar yang pakai region Jepang gimana Bang ya hitungan juga tetap tidak terlalu banyak pencetak gol terbanyaknya aja Ibaratnya nih guys ya eh ya tidak terlalu banyak lainnya jadi ini misalnya nih kita bagi-bagi aja nih misalnya nih ya peringkat tiganya cuma 2.750.000 gitu ya 2.750.000 ya kan kemudian dibagi-bagi dengan dengan total goal segini ini tuh 62.000 ya kemudian kita bisa bayangkan 62.000 gol ya mungkin penggunanya berapa lagi itu kayak nggak terlalu banyak jadi ke bisa dapatnya lumayan guys kayaknya ya saya bisa dapatnya lumayan gitu ya jadi ya kita tinggal tunggu aja nanti jadi yang pengen koin tambahan langsung aja dah bikin region Jepang nah ya lumayan atau apalagi kalau kalian punya akun timunan banyak lagi Jepang Nango juga punya akun timunan banyak Regen Jepang jadi mungkin nanti gue iseng-iseng mainin ini guys ya di 5 akun gua mungkin ya 5 akun Regen Jepang gua mungkin gua nanti ada yang pilihnya Tokyo gua ada pilihnya tengah-tengah ada yang pilihnya di peringkat 20-an ada peringkat 30-an sampai peringkat terakhir gua pilih nanti ya jadi sekedar info aja ini tambahannya event koin tambahan buat kalian semua semua yang pengen gitu ya tuh ya lumayan ya ya tuh ya event koin tambahan nih temen-temen jadi itu aja temen-temennya sekedar info karena baik banget temen-temen juga yang nanya mungkin Bang kapan sih dikasih hadiahnya yang if Viva itu eh Viva itu yang kita mainin ya itu tadi yang sesuai yang info iFootball kasih tahu ya temen-temen jadi setelah tanggal 22 Oktober tapi tanggal pastinya dibagikannya kapan getahu dan sekali lagi buat kalian semua yang belum mainin laga yang nggak bakal bisa dapat cuma daftar negara-negara doang nggak dapet gitu ya gitu aja temen-temen video kali ini thanks for watching